Intro Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini Lama tak membahas Vigilante Dan kali ini kita akan membahas kembali alur cerita Vigilante Sorry ini ngomongnya rada belepotan soalnya saya lagi sariawan Oh iya, pada konten kali ini dan konten kedepannya Alur cerita My Hero Academia Vigilante Akan kita rangkum sebanyak 1 volume untuk 1 konten Ini gunanya untuk mempersempit jumlah konten Karena ya akhir-akhir ini saya akan ekstra sibuk Untuk menyiapkan rencana studi S2 saya Jadinya beberapa konten Vigilante nanti akan kita angkat yang penting-penting saja Nah setelah mengulas di chapter 5 kemarin Akhirnya volume 1 sudah selesai Dan kini kita memasuki alur di volume 2 yang akan cukup panjang Dan tentunya di volume kedua ini Akan ada insiden yang akan sangat berpengaruh ke alur cerita utama My Hero Academia So tak perlu berlama-lama lagi Inilah alur cerita My Hero Academia Vigilante volume 2 Tapi sebelum lanjut subscribe channel ini biar admin makin suangat buat kontennya Dan mari kita mulai Kisah diawali dengan suasana kota Naruhata yang terlihat tentram Namun ketentraman ini segera diusik oleh kelompok vilain yakni Drunk Brothers Dimana aksi kejahatan mereka berupa pencurian celana dalam wanita di jalan Buset ini vilainnya cabul sih Koichi langsung datang mengamankan Namun Koichi saja tak cukup untuk melawan 3 vilain ini Dan pada akhirnya Knuckle Duster lah yang menghabisi trio vilain cabul ini Di satu waktu Koichi kemudian berlatih bersama Knuckle Dimana dalam sesi latihan Koichi menanyakan mengapa sikap Knuckle tiba-tiba berubah setelah penyerangan vilain di hari sebelumnya Knuckle tak bisa memberi jawaban Dan langsung menunjuk Koichi sampai kau Lantas apa yang disembunyikan Knuckle sebenarnya Sementara itu di tempat lain ada Queen Hachisuka Yang tengah memberi trigger ke seorang pria Yang mana pada akhirnya pria ini berbuat onar di perkotaan Dengan mengaktifkan quirknya yang sudah bercampur dengan trigger Trio Vigilante kemudian datang Dimana Pop bertugas untuk mengevakuasi warga Koichi untuk menyelamatkan Dan Knuckle Duster yang bertugas menghajar si vilain yang mengamuk Kita kemudian fokus ke pertarungan antara Knuckle melawan penjahat Dimana seluruh kemampuan beladiri Knuckle dikerahkan untuk menjatuhkan si penjahat ini Setelah pertarungan panjang Knuckle kemudian berhasil menumbangkan si penjahat ini Dengan mood yang kembali membaik Knuckle mengungkap kalau dia sebelumnya kehilangan mood Sebab lawannya masih tergolong lemah Pada akhirnya misi Trio Vigilante berhasil untuk sekali lagi Sementara itu di tempat lain Queen tengah dihubungi oleh orang misterius tentang keuntungan dari ikut campurnya para Vigilante ini Yang mana menurutnya kalau Vigilante dapat menguji kekuatan dari trigger yang mereka ciptakan Di suatu malam tepatnya di jalan tol Terjadi kejar-kejaran sekelompok agensi palawan yang mengejar salah seorang vilain mutan kelelawar Nah siapa sangka agensi palawan ini adalah agensi milik tim Idaten Atau dalam hal ini pro hero Ingenium Singkatnya Ingenium kemudian berupaya menangkap si vilain kelelawar dengan kecepatan supernya Namun nampaknya si vilain kelelawar jauh lebih lincah Hingga akhirnya Ingenium mengalami kecelakaan Kesokan harinya seorang pria tengah jogging keliling kota Dimana kemudian dia bertemu dengan Koichi yang tengah melatih kecepatan quirknya Saat melaju dengan cepat Koichi hampir saja menabrak dinding bangunan Namun untungnya si pria ini langsung menolong Koichi Nah siapa sangka pria ini adalah Ida Tensei atau si Ingenium Ingenium yang seorang pro hero kemudian dimintai solusi oleh Koichi Yang seringkali sulit untuk melakukan pengereman Sehingga akhirnya Ingenium memberi solusi dengan Koichi yang mengubah jalurnya ke arah yang berlawanan Pada akhirnya Koichi mendapatkan teknik pengereman Ringkasnya Ingenium merasa kalau Koichi memiliki quirk yang potensial Maka dari itu Ingenium mengajak Koichi untuk join ke grup agensi palawannya Yakni tim Idaten Saat tiba waktu malam lagi-lagi Ingenium disibukan dengan mengejar vilain kelelawar di jalan tol Dimana kini akhirnya Ingenium harus membuat tikungan dalam kondisi super speed Melihat Ingenium yang semakin lincah si penjahat kelelawar memakai teknik rahasianya Yakni dengan cara terbang di udara Tak hanya Ingenium yang kesulitan disini Para pahlawan sedikitnya juga keriputan menghadapi vilain kelelawar Hingga pada akhirnya si vilain kelelawar ini tergelincir Akibat Koichi yang menendang kakinya secara tiba-tiba Ditambah lagi ada Knuckle yang ya seperti biasa bertugas untuk menghajar si vilain Endingnya si vilain kelelawar ini kemudian tertangkap Dan Ingenium sadar bahwa yang membantunya tadi adalah Koichi, si teman jogging, dan tim vigilante-nya Kesokan harinya Ingenium bertemu lagi dengan Koichi Namun kini Ingenium meminta kembali kartu namanya Karena merasa tidak enak dengan Koichi Dan pada akhirnya kini si turbo hero Ingenium dan Koichi sedik rawler akhirnya menjadi kawan Pada suatu hari yang cerah, Koichi dan Pop tengah makan puding di kosnya Hingga pada akhirnya terjadilah perdebatan Sebab Koichi yang tak ingin dipakai koleksi jaket olomaiknya Koichi kemudian menjelaskan alasannya dengan menceritakan flashback saat dia masih SMP Koichi ternyata sempat ingin mendaftar di sekolah pahlawan yang ada di Tokyo Namun pada akhirnya dia melihat ada seorang anak kecil yang hanyut diselokan Karena jiwa pahlawan yang dia miliki, Koichi tak pikir panjang langsung menolong bocah yang hanyut ini Setelah berhasil diselamatkan, Koichi memberikan jaket olomaiknya ke bocah yang diselamatkan tadi Namun konsekuensi yang Koichi dapatkan adalah Dia akhirnya terlambat mengikuti ujian masuk ke sekolah pahlawan Nah Koichi juga pada akhirnya menerima konsekuensi tersebut Karena bagaimanapun juga, dia telah berhasil menyelamatkan nyawa seseorang dari kematian Mendengar cerita Koichi tadi, Pop justru tersinggung dengan keputusan Koichi yang tak jadi pahlawan Hanya karena menyelamatkan bocah yang hanyut sebelumnya Pop kemudian pulang dengan perasaan yang campur aduk Nah siapa sangka ternyata alasan Pop marah tadi Adalah karena dia menyimpan jaket olomaik yang diberikan Koichi di beberapa tahun yang lalu Yang mana ternyata Pop sendiri adalah bocah yang diselamatkan oleh Koichi dari selokan saat itu Buset plot twist Jadi ceritanya saat itu, Pop yang masih bocil mau coba-coba memakai queer kelompatan supernya Namun Pop tergelincir dan akhirnya terjatuh ke selokan Pop kemudian diselamatkan oleh anak SMP Dan ya anak SMP itu adalah Koichi sendiri Dari saat itulah, Pop terus mencari Koichi Hingga akhirnya dia bertemu di kota Naruhata Sejak saat diselamatkan hingga hari ini Pop selalu menganggap Koichi sebagai pahlawan sejatinya Wah, kemistrinya menarik nih Beralih ke kisah cinta Pop Kini kita diperlihatkan rapat antara pahlawan dan polisi Dimana mereka membahas soal insiden villain trigger akhir-akhir ini Singkatnya, para pahlawan setuju untuk menuntaskan kasus trigger Kemudian setelah rapat, Aizawa bertemu dengan Kayama Atau kita lebih mengenalnya sebagai pro hero Midnight Midnight menjelaskan ke Aizawa bahwa tahun ini Dia akan menjadi seorang guru di sekolah UI atas permintaan Nezu sendiri Singkat cerita, tiba-tiba kantor polisi diserang oleh villain berkekuatan bom bunuh diri Tapi langsung saja berniat dihajar oleh Endeavor Karena Endeavor memiliki kekuatan api Maka akan semakin bahaya bila dia yang bertarung Maka dari itu, Aizawa langsung turun tangan Dan Midnight yang langsung melumpuhkan si villain ini Setelah itu, Midnight meminta Aizawa untuk ikut dengannya Menjadi guru pahlawan di sekolah UI Namun, Aizawa menolak keras ajakan tersebut Kita kembali ke aksi trio Vigilante Lagi-lagi, kali ini akhirnya si villain manusia batu sebelumnya Kembali mengacau di tengah kota Namun, kini akhirnya jauh lebih kuat Tim Vigilante kemudian datang Namun, kali ini hanya Pop dan Koichi saja Sebab kenakel ada kesibukan katanya So, pada akhirnya Koichi kewalahan menghadapi Akira Hingga suatu ketika, Akira hampir membunuh Koichi Namun, untungnya Koichi diselamatkan oleh seorang Vigilante lain Dengan tampilan seperti seorang ninja Pertarungan kali ini nampaknya cukup alot Hingga akhirnya, Akira memilih untuk kabur Pada akhirnya, si Vigilante baru ini memperkenalkan dirinya ke Koichi Dimana dia dipanggil dengan nama Hero Stendhal By the way, dia juga adalah pelawan ilegal Kembali ke kos-kosan Samazu dan Jube ingin memperkenalkan senpai legendaris yang mereka kagumi Namun, pada akhirnya ketahuan Kalau senpai yang dimaksud adalah Soga Kugisaki Si musuh preman yang menghajar Koichi sebelumnya Beralih ke tempat lain Akira akhirnya diserang oleh Stendhal Yang telah lama memburunya Sembari menyiksanya Stendhal kemudian menghakimi Akira Dengan berkata bahwa Akira adalah pendosa Yang memanfaatkan kuirknya dengan cara yang salah So, makadar itu Stendhal memutuskan untuk membunuh Akira Dengan sekali tebasan Buset sadis banget Setelahnya, Stendhal kemudian mengincar target lain Dimana targetnya adalah Soga Beserta vilain dadakan sebelumnya Singkat cerita Kita kini beralih ke kelompok Yakuza Tepatnya kelompok Abegawa Tenchukai Yang mana ini adalah kelompok Yakuza Yang didentifikasi sebagai vilain By the way, mereka ini adalah parodi dari tim Avenger Marvel Karena mereka vilain Maka Stendhal berniat menghajar mereka Akan tetapi, usaha dari Stendhal tidaklah mudah Karena mereka semua memiliki kuirk yang kuat Karena sebelumnya Stendhal berhasil mengumpulkan sampel darah mereka Kini Stendhal dengan mudah membuat seluruh musuhnya lumpuh seketika Dan ya, mereka semua akhirnya tewas di tangan Stendhal Setelah itu, Stendhal bertemu dengan Queen untuk menyerahkan sampel darah dari anggota Abegawa Tenchukai Trio preman yang sebelumnya mengacau Ternyata kini sudah bertobat Dimana mereka pada dasarnya Ya, hanya warga sipil biasa Disini mereka menyadari Kalau tindakan mereka sebelumnya adalah sebuah kesalahan Singkat cerita Soga kemudian bertemu dengan Queen Dimana Queen meminta tolong ke Soga Untuk mencari Stendhal Yang padahal ini adalah jebakan Stendhal kemudian muncul dari belakang Dan ya, Soga bersiap untuk bertarung Pada saat ini, Soga telah dijebak oleh Queen Dan pada akhirnya, dengan terpaksa Soga disuntikan obat trigger Karena obat trigger yang disuntikan sangat banyak Maka dari itu, Soga kini menjadi seorang monster landak Koichi pada akhirnya juga nimbrung dalam pertarungan ini Namun Stendhal tak pandang bulu Dan langsung menebas tubuh Soga Koichi tak terima aksi Stendhal yang brutal Hingga akhirnya, Koichi berusaha menyelamatkan Soga dari sini Berkali-kali, Koichi diserang oleh Stendhal Namun Koichi tak mau menyerah Hingga akhirnya, Stendhal memakai kuirknya Yang mana kuirknya dapat membuat Koichi terbujur kaku Dengan cara mencicipi darahnya Kalian pasti tau kan siapa dia sebenarnya Stendhal kini menargetkan Koichi untuk dibunuh Namun beberapa saat kemudian Knuckle datang untuk menyelamatkan Koichi Chapter 11 Kini pertarungan diambil alih oleh Knuckle Duster vs Stendhal Knuckle Duster mengejek ideologi Stendhal yang mengutamakan keadilan Namun dengan cara membunuh Stendhal juga membalas bahwa dengan cara membunuh lah Maka keadilan akan bisa ditegakkan So pada akhirnya, Knuckle baku hantam dengan Stendhal Stendhal disini berupaya untuk menebas Knuckle yang tak memiliki kuirk Sementara itu, Knuckle berupaya untuk membuat Ko dengan sekali serangan So pada akhirnya, Knuckle berhasil mendaratkan pukulannya dengan sekeras mungkin Tepat di wajah Stendhal Stendhal yang bebak belur kini membalas Knuckle dengan membuat luka di tangannya Dan kemudian membuat Knuckle kaku dengan kuirknya Pada saat kabur, Stendhal kini merasa tercerahkan setelah bertarung dengan Knuckle Di sisi lain, Soga akhirnya kembali menjadi manusia normal Kembali lagi ke Stendhal, dia kemudian merubah tujuannya kali ini Dimana dia akan membunuh seorang pahlawan yang tak memiliki jiwa pahlawan sejati Dengan memotong hidungnya yang sudah dipatahkan Knuckle sebelumnya Kini Stendhal berubah menjadi monster bagi para pahlawan korup Dimana tujuannya adalah untuk membunuh pahlawan korup Untuk menciptakan masyarakat yang adil Dan kini dia menjadi sosok baru yang dikenal sebagai hero Killer Stand Dan volume 2 pun selesai Wah keren sekali kisah di volume kedua ini Terhitung ada 6 chapter yang kita kompilasikan So ke depannya untuk pembahasan alu cerita Vigilante ini Akan kita persempit menjadi satu volume Jadi tungguin terus cuy Itulah pembahasan kita pada kali ini Sanggap update yang kurang Rikus juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya Dan akhir kata, see you next time Sampai jumpa Sampai jumpa